Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin bersama Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olah Raga serta Nasional Paralimpik Indonesia atau NPC Kota Banjarmasin menggelar rapat dengan pendapat di ruang Komisi 2 Senin Siang. Dalam rapat tersebut, pihak NPC meminta disebut Parpora II bisa memberikan tambahan dana untuk ikut sertaan NPC Banjarmasin dalam peparprop termasuk dana bonus atlet. NPC meminta tambahan dana sebesar 1,6 miliar lebih pada anggaran perubahan untuk keikut sertaan dalam peparprop dan meminta anggaran bonus pada anggaran murni 2023. Pemuda yang mengusulkan itu tadi bisa berarti untuk yang untuk bonus itu di luar di tahun 2023 yang keperluan. Kalau kami mengusul sekitar 1,624 itu usulan untuk penambahan. Nanti kan mungkin dikritikasi lagi kan dari pihak komisi dan SEM yang bersambungkan di mana lagi tentang anggaran. Di angka itu untuk keperluan transportasi, terus saran dan persahabannya makam, untuk peralatan atlet, dan lain-lain lah. Kita pelajari bersama, kita bahas bersama, mudah-mudahan di APBD perubahan, nanti juga dengan persenjuan BPRT, mudah-mudahan bisa ada penambahan anggaran. Kan anggaran itu masih kita, intinya masih kita diskusikan lah, masih kita diskusikan memang antara yang diusulkan, yang diusulkan kan berdasarkan hasil keperluan, kebutuhan di lapangan, nah tentunya menyesuaikan dengan Pak Banya Masin, pada intinya mereka adalah ingin mengajukan penambahan anggaran di perubahan 2022 ini untuk keperluan perlombaan nanti di Pekan Paralimpik Provinsi Kalimantan Selatan yang rencana dilaksanakan di kandangan, anggaran untuk yang sepatnya wajib-wajib, yaitu tadi ya Pak Misalnya untuk transportasi dan akomodasi. Kemudian ada pun terkait dengan rencana bonus-bonus untuk atlet, tadi kita sarankan agar nanti dianggarkan di tahun 2023. Sementara itu, untuk bonus, biak disebut parpora sepakat memberikan kesetaraan jumlah dengan atlet KONI, namun masih melihat APBD Kota Banjarmasin terlebih dahulu. Adia Nuar, Duta TV, Banjarmasin